selamat menikmati radio kami itu tahun ini adalah sudah memasuki usia yang ke-14 14 tahun dibandingkan dengan radio yang lain mungkin umurnya hampir sama cuman kita perbedaannya adalah kita dimilih oleh jaringan media yang lumayan besar di Indonesia jadi ada di Jakarta, ada di Solo, dan ada di Jogja jadi radio ini sekarang kami menyebutnya, kami mengkopasikan 3 platform ada radio yang bisa didengar di frekuensi 101,3 kalau sekarang kan teman-teman kan gak ada yang namanya punya radio manual di rumah ada radio di handphone nah itu radio konvensional radio konvensional yang bisa didengarkan di 101,3 kemudian bisa juga didengarkan secara streaming di berbagai media kita mempunyai online juga, kita punya startjogja.com jadi kami menjadi salah satu radio di Jogja yang mempunyai website yang aktif kenapa kami sebut aktif? karena setiap hari kami harus mengupdate informasinya berbeda dengan teman-teman radio lain mungkin di yang lain itu kebanyakan hanya menampilkan profil, program, atau promo nah kami mengisi dengan informasi yang aktif mungkin bisa dibukain ini yang kami kerjakan jadi selain on air, kita juga mengerjakan ini kemudian itu yang atas untuk videonya ada audionya juga kemudian yang bawah ini hanya untuk audio saja nah angka 40 itu adalah pendengar kita real sekarang ini kami tidak bisa menipu, memanipulasi jumlah pendengar ya kalau sekarang lagi mengerjakan 40 ya 40 yang lagi streaming lagi ada 40 orang lagi ada 40 pendengar nah yang bentuk paling banyak kita sampai 99 dalam waktu bersamaan jadi misalnya jam segini itu ada antara 40 sampai 100 pendengar selama waktu itu nah ini adalah bentuk dari bagaimana kita menjawab perubahan jamat kalau radio konvensional kebanyakan yang mendengarkan adalah mereka yang mohon maaf sudah sepuk sudah sepuk nah ini ya kemudian kita berusaha dobrak kalau kita bertahan pada sisi itu saja pada pendengaran itu saja selesai pendengarnya meninggal radionya gak ada yang dengerin nah kemudian kita berusaha untuk oh apa sih perubahannya streaming ya streaming itu sudah kita lakukan beberapa tahun yang lalu mungkin sekitar sudah 10 tahun yang lalu kita sudah menebal streaming yang lainnya mungkin belum melakukan kita sudah mulai melakukan streaming tapi kemudian apalagi sih selain streaming yang kemudian bisa kita lakukan nah itu tadi kita bikin radio visual yang kemudian menjadi salah satu dari jualan kita juga di Star Jogja FM terdapat ruang siaran ruang siaran ini berfungsi untuk melakukan live siaran secara visual ataupun audio dari pendidikan IPA UNY wah sekarang di Solo Wars kalau ada lihat di video streaming di StarJogja.com ya ada yang rame banget nih ya ada kakak-kakak atau adik-adik wah yang sudah datang ke Suara FM ya ada dari teman-teman pendidikan IPA UNY yang sudah datang ke sini wow tepuk tangan dulu ya rame banget ada total berapa nih kak total yang datang sekarang ada 30-an ya oh enggak dikurangi kurang mungkin kurang iya oke karena deketan juga ya walaupun bukan tetangga tapi ya termasuk deket lah ya oke nih kan ini ada teman-teman dari pendidikan IPA UNY dari berbagai angkatan ya kak ya kalau kak Agus dari angkatan 2000 berapa 2021 2021 bukan 2001 ya bukan itu sudah sangat lama ya kalau 2001 dari Star FM ini aku dapat pengalaman dan pengetahuan ternyata kalau radio itu enggak hanya bisa didegar tapi bisa dilihat juga apa ya kalau zaman-zaman waktu itu kan kirim-kirim salam gitu kan lewat SMS gitu pernah gak sih Kak Ica gabung lewat chat gitu misalkan atau telpon gitu pernah dulu waktu kecil waktu kecil itu kan ada radio anak-anak tuh oh iya betul nah itu sering banget ngechat apa kirim salam buat teman-teman teman-teman yang kenal di radio juga gitu oke tadi udah sempat ngobrol-ngobrol juga nih sama beberapa kru ya dari Star FM terus juga tadi sempat juga dapet beberapa katanya ilmu-ilmu lah ya dari Star FM ini dan harapannya buat media radio nih terutama dari Katasia dulu deh harapannya apa sih dari buat radio ke depannya dari aku sendiri semoga radio-radio khususnya Star FM bisa menjadi radio yang digemari sama anak muda jadi bisa kekinian gitu kedepannya amin jawabannya oke kalau dari Kak Ica nih harapan dan apa ya doanya nih buat radio di masa mendatang apa nih ya harapannya bisa mengimbuti pengerekembangan zaman biar gak apa istilahnya line share ya karena tergantikan sama teknologi yang lebih baru gitu ya itu aja mungkin mungkin kan radio ini kan terkeras oleh zaman ya jadi mungkin mungkin bisa dikembangkan menjadi ke platform lain diberikan multi platform jadi gak cuma dari radio aja mungkin dari web atau youtube atau sosial namanya sosial media iya sosial media jadi kita bisa lebih terkenal lebih mungkin tidak tergisulai zaman juga oke bisa timeless ya kayak letak oleh waktu lah istilahnya oke terima kasih buat Kak Agus Kak Ica dan juga Kak Tasya dari pendidikan IPA UN dan juga teman-teman yang sudah datang ya lambingkan tangan ke kamera yang sudah datang sekarang ya terima kasih sudah mampir ke Star FM dan semoga di sini bisa ini ya berikutnya adalah kantor dari Karewan Star Jogja FM ruang berikutnya adalah ruang tapping dan ruang produksi ruang tapping merupakan tempat untuk merekam suara dan juga mengedit berita yang telah disaring lalu dikonsultasikan terus biasanya kita tapping ke plan ya di sini tuh kita bikin naskahnya dulu terus naskah nanti kita tapping suaranya terus itu nanti kita compile di edit-edit lah masuk edit yang gitu terus kemisnya udah jadi nanti bisa dikonsultasikan Wakil Presiden Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta industri bajar nasional terus meningkatkan kapasitas produksi guna memenuhi kebutuhan dalam negeri Terima kasih gitu Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta industri bajar nasional terus meningkatkan kapasitas produksi guna memenuhi kebutuhan dalam negeri ada internasinya ya iya